selamat pagi teman-teman jumpa lagi ya dengan saya tetap di channel Yulily kali ini saya kedatangan tamu yang jauh datangnya dari NTT ya mbak Iya saya dari NTT kebetulan mbaknya ini lagi posisi di Hongkong dan ingin cari majikan leho mbak halo halo ini berbaik-berbaik ya semua sama Tuhan memberkati oke Mbaknya ini usia sekarang berapa mbak 49 saya sekarang iya tahun berapa Oh 73 73 ya 73 mendekati 50 iya sudah 49 setengah lah lagi enam bulan lagi 50 ini ke ya ada setengahnya ya 49 tahun enam bulan ya tentang kalian tinggal mau dibilang 50 ya berapa cucunya berapa belum anak belum menikah anak anaknya berapa dua ayam yang pertama 29 yang kedua 26 bapaknya suami suami meninggal waktu saya itu masih masih hamil anak yang kecil dua bulan saya berjuang besarin anak enggak saya konsentrasi cari uang untuk besarin anak enggak lagi boleh kalau di Hongkong Iya kalau ada tahu kalau ada jodoh nanti Mas Sandro bantu cari sama bapakmu bantu cari juga lagi menduda Oh iya juga sudah meninggal nanti bentuk cari cari sama enggak cari saya enggak tahu saya itu konsentrasi kerja cari uang besarin anak-anaknya sudah besar ya udah mereka udah selesai kuliah semua roh yang saking niat nyambut gaya lupa ya cari suami carinya duit aja enggak tahu ya enggak ada yang lengloy lengloy gitu enggak ada mulai ya mbak ya ayahnya nggak ngereken tapi ada nggak um lupa ya hidupnya jangan serius-serius pengalaman kerja pernah kemana aja saya pernah di Singapura empat tahun di Singapura cuma bersih bersih rumah masak satu majikan empat tahun iya saya bahasa Inggris Oh iya campur semua ya bahasa Inggris orang Singapura sendiri paham majikan saya Singapura tuh the best deh majikan saya dua-duanya dokter orangnya baik banget berarti super super konceng lah ya Enggak terlalu biasa aja dia enggak super Hai mimpin loh masa Iya orangnya friendy mimpin ya kalau ketemu dokter ingat dia loh kalau misalnya kalau ke dokter mereka ramai ya saya ingat dia kangen Oke terus di Hongkong pertama kali tahun berapa 2005-2005 Sampai sekarang belum pernah putus belum pernah putus pernah pernah pulang Indonesia lanjut lagi balik lagi belum enggak pernah saya pikir Oh enggak mau begitu hari ribet kalau mau kerja ya kerja terus kalau pulang ya pulang terus terus selama 12 tahun ya di Hongkong berapa 18 tahun 18 tahun berapa majikan 7 majikan 7 majikan berapa kali putus kontrak putus kontrak baru kali ini tiga kali ganya tiga kali yang paling panjang berapa kontrak 6 tahun 3 tahun 1 majikan 1 majikan pengalaman jaga apa aja Oh kontrak pertama 25 waktu datang jaga anak tiga tahun setengah satu satu terus finis dua tahun finis dua tahun ganti lagi ganti lagi enam tahun enam tahun enggak jaga apa-apa cuma bersih-bersih rumah doang setelah pas enam tahun finis habis itu pindah lagi dua tahun dua tahun jaga dua tahun jaga apa ya hmm jaga anak dua jaga anak dua umur 10 tahun sama tujuh tahun di rumah cuma cinta sama anak dua dua tahun finish terus habis itu habis itu pindah tiga tahun akhir dua tahun aja dua tahun satu kontrak dua tahun kemudian jaga tiga orang juga dewasa sisanya sama anak juga anak-anaknya besar lah udah udah dewasa dewasa udah kantoran Oh berarti tiga dewasa ya ya bersih-bersih rumah masak belanja terus yang terakhir sekarang Hai bukan masih ada lagi masih ada lagi masih dua tahun dua tahun dua tahun kenapa enggak continue ranyu kontrak gitu sampai yang memutuskan untuk finish tidak nambah atau majikan tidak tidak ranyu sampaian ah bukan saya yang enggak mau nambah kenapa boring bukan boring ya kayaknya hati enggak kuat hati maksudnya enggak kuat hati daripada kalau sampai di tengah-tengah enggak nggak sanggup lebih baik udah finish ya sudah lah ganti lagi gitu oke terus habis itu berarti kebanyakan pengalaman jaga anak jaga anak cuman dua kali lah dua kali dewasa dewasa bersih-bersih rumah masak-masak terus saya pernah jaga nengah nenek satu oh sebelum ini yang di interminate itu nilai satu berapa tahun dua tahun dua tahun ini juga cenderungnya kondisinya Bagaimana sehat nenek juga sehat di rumah ada berapa aja tapi cuman Nenek Nenek sama-samaian rinjif nggak cerrah nggak maksudnya Neneknya itu jemcing banget lah jembox karena masih sehat ya terus dia sering yo sering bentok benak saya lah saya diam aja lapar Maksudnya saya bukannya takut dia ya Soalnya kalau orang udah umur 80 ke atas Kalau sering marah-marah ya itu darah tingginya naik Kalau dia pingsan lah saya yang bersalah Maksudnya bukan saya Dia gak sakit, nenek hebat lah 80 tahun masih sehat Tapi mulutnya sehat banget ya Tapi seesehat-sehatnya orang tua Maksudnya kalau dia sering marah-marah gitu kan Darahnya kan naik, tinggi kan Kadang-kadang bisa pingsan lah Kadang-kadang bisa apa itu kan resiko juga saya Jadi lesen marah-marah dia diem? Diam, terus saya anaknya suruh nama kontrak Saya gak mau, saya takut kalau ada apa-apa sama ibunya Terus sayangnya diam-diam aja Yang penting satu bulan, setiap bulan dapat gaji Tapi kan mpongsam lah hati Makanya pindah lah Terus terakhir yang majikan kemarin itu Yang sekarang, berapa lama? Satu tahun satu bulan Satu tahun satu bulan Itu tapi posisi di Hongkong finish kontrak Ganti majikan ya? Iya, iya Terus jabat majikan yang terakhir ini Iya, iya Jaga apa? Satu tai tai, pusing otak Dia, kayak, kayak, apa ya Demensia, tapi ringan Demensia ringan Bagul Bagul Tapi ringan katanya Dia yang bilang Berarti cuma satu day tai, dong? Iya, di kontrak saya cuma satu tai tai Tapi di rumah ada, ada anak sama, ya sama ada satu perempuan di rumah tinggal Saudaranya tinggal di rumah? Bukan Temennya? Ya, temen, temennya itu anaknya laki-laki, dong Oh, pacarnya? Nah, pacar kayak gitu Oh, berarti tiga dewasa? Oh, oke Terus, berarti sampai di interminit apa di notice? Langsung suruh siap ya, langsung jauh Oh, berarti dapet uang interminit? Iya, dapet Dapet uang interminit, dapet gaji, dapet cuti tahunan, dapet tiket Iya Oh, total berapa dapetnya kemarin? Kemarin berapa, ya? Dia kasih cek Dikasih cek berapa? Cek gaji sama itu 10 ribu 10 ribu, di luar tiket? Di luar tiket Tiket dibeliin tiket sampai? Saya minta duit, loh Dikasih berapa duit tiket? Ah, puji Tuhan, 6 ribu Puji Tuhan, 6 ribu, ya? Satu tiket, ya? Iya, kan NTT Kan jauh Sekarang saya beli tiket juga mahal Dia harus beli tiket bolak-balik lah Soalnya saya finish kontrak Terus kerja satu tahun Saya sudah cutking makau Terus sampeyan sekarang ini kan di interminit Visa habis tanggal 30 Juni Sekarang tanggal 27 Iya, sudah mepet banget Terus tiga hari lagi Kelanjutannya sampai maunya kemana? Nunggu visa di Indo? Di Indo Saya ingin tanda tangan kontrak Terus pulang tunggu visa di Indo Oke, berarti beli tiket sendiri? Iya, saya beli tiket Oh, gitu Siap, ya? Siap, ya Tapi posisi harus KP, loh, ya? Jangan hamil Enggak, saya enggak punya suami Oh, iya Terus posisinya Posisinya kalau seandainya sampai pulang Indonesia Nunggu visa harus benar-benar serius balik, loh, ya? Iya, saya serius balik Kalau hilang kita enggak bisa nyari sampe, ya? Enggaklah, saya orangnya kalau ngomong Tepati janji Tepati janji yang takut Tuhan Yesus, ya? Iya, saya enggak kayak gitu Iya, saya Masih menstruasi kan, berarti? Masih Belum menopos? Enggak Belum? Masih produktif, berarti? Santai, mbak, santai Terus bingung soalnya mbak ini Iya, saya bingung Sudah interview kesana-kesini? Iya, udah dimana-mana Belum? Belum ada keputusan? Iya, belum ada keputusan Yang kebanyakan jobnya apa? Yang interview sampean? Baru interview cuma satu lah Oh, baru satu Saya sudah Apa? Yang apa? Jaga, katanya jaga nenek lah Dokumen lengkap? Passport, kontrak kerja, evisa, hongkong ID? Lengkap, sama-sama bawa semua Oke, oke, oke Coba lah Yang penting sampean kan job opo ayah oke kan? Iya Bahasa kantoni selancar kan? Tapi kalau dorong-dorong kursi roda Gak kuat soalnya saya kecil Gak bisa, ya lah Saya dorong kursi roda Iya Kalau orang lumpung juga gak bisa berarti? Iya, kuk Berarti anak? Iya, anak Gak apa-apa lah Kejaga nenek istihat juga gak apa-apa Kenapa gak istirahat aja? Kan anaknya udah selesai semua Saya ingin punya tabungan Soalnya uang semua pada kasih anak lah Loh kan ganti nanti anak yang kasih sampean? Aduh mas Saya gak mengharap lah Soalnya anak itu gak tau lah Aduh Anaknya kenapa kok gak tau? Gini ya Kita itu besarin anak Bukan Anak itu bukan tabungan kita Itu anugerah yang dikasih Tuhan Jangan mengharap sama diharap lah Sama di atas Duh, tapi paling tidak kan Mama pulang aja Udah biar saya yang kerja Mama sama saya Masa gak ada yang kayak gitu anaknya? Ah, mas Andro Gimana? Gimana ya? Gak bisa ngomong bingung saya Gak mau cerita Gak mau cerita aja ya Saya pinginnya Punya tabungan Punya tabungan sendiri Punya rumah sendiri lah Soalnya saya besarin anak sendiri Iya Iya Harusnya ketika Sama yang besarin anaknya sendiri Kan ya anaknya kasihan loh Lihat mamanya Masa terus mamanya di luar Mau pulang lah Mama gak usah balik lah Masa gak ada yang ngomong kayak gitu? Ah, gimana ya? Di Indonesia itu cari kerja Gampang-gampang susah Kalau jaga bayi Bisa gak? Oh, gak bisa Saya gak pernah jaga bayi Gak pernah jaga bayi ya? Hmm Terus kalau jaga Saya tidak lihat ini job Tidak job dulu mbak ya Iya Banyak job tapi gak match sama sampean Tapi gue apa itu? Ini orang tau semua Mbak Pusir roda Anak si Si Bungsang Ya coba Dua anak Dua anak Empat tahun dan satu tahun Oke lah itu Anak satu aja lah Dua Lari-lari Sama yang milih lagi ya sudah Proses di Indonesia Bisa aja Oke, sebentar Yang ada kita itu Dua tahun setengah oke? Oke lah Sebentar ya Kak, cobain Kalau gak ada ya Nanti terakhir dibawa ke sana Semua itu ya Kalau jaga anak Takut Saatnya kan kondisinya Sampai Dapat sembilan Takut capek Karena anak itu kan Memang aktif kan Lari sana Lari sini Kayak gitu Saya bukan Tipe orang Suka duduk-duduk Kalau saya jaga nenek Main dan hp Saya juga capek Saya olahraga Kadang saya lari Saya ke pasar Biasanya lari Soalnya kan jaga nenek Kerja kurang Soalnya rumah juga kecil Juga sering duduk-duduk Oke Yaudah nanti Kita interview Sampean Terus kita Fotokopi Mana tahu ada rejeki Kita kan namanya Sampai juga usaha Kita juga Mengusahakan Sampean kan Tapi kan yang namanya Jodoh rejeki semua kan Tinggal Bilaan jalan Ya Atau Ngecat lombok Jadi ini Kayak gitu kan Jadi nanti Kita foto Sampean Terus abis itu Sampai nanti Bikin video Perkenalan Intinya ya Nama sampean Terus Umur sampean Terus status Sampean Tinggi badan Sampean Berat badan Sampean Terus abis itu Pengalaman kerja Pernah jaga apa aja Kayak gitu Terus sekarang lagi cari majikan Kayak gitu ya Oke Oke Bismillahirrahmanirrahim Mudah-mudahan aja ya Untuk teman-teman semuanya Minta doanya Semoga mbaknya ini Masih Dapat majikan Di Hongkong Terus abis itu Nanti bisa menjalani Untuk proses Nunggu visa Di Indonesia Abis itu nanti Bisa proses lancar Kembali lagi ke Hongkong Dapat majikan Yang cocok Sesuai harapan Kayak gitu Harapannya sih seperti itu Ada Ada lagi Nggak ada link kamu Ada Mbak E Sinan Mbak E Sinan Mbak E Kerjo Nggak karena Mbak E Hosiman Tapi nggak Hosiman Hosiman itu apa Mbak Bahasa Indonesia Nggak tahu saya Pemalu Ya Hosiman itu Sopan Malu Nggak arogan Ya tapi kalau ditanya Nggak jawab kan Bingung ya Apalagi yang ditanya Oke ya kita Mudah-mudahan aja Dapat majikan ya Iya Mbak ya Yang penting Intinya sekarang ini sih Ya Pokoknya Bilih-bilih majikan Nggak apa-apa Tapi juga majikan Bisa bisa Bilih-bilih Untuk jadi Mudah-mudahan aja Dapat yang jodoh Jodoh Amin Jodoh majikan Selesangat untuk teman-teman Yang sudah setiap mendengarkan Di channel youtube saya Mudah-mudahan Yang latihan majikan Segera dapat majikan Yang cocok Sesuai dengan job Terus Habis itu Gaji lancar Dan Untuk teman-teman Yang sudah dapat majikan Dapat bekerja Mudah-mudahan Kerasan betah Dan kecilan Yang selesangat Dan see you in the next video Bye-bye Pesan terakhir dong Pesan terakhir ya Apa pesannya Nggak tahu apa Kerja yang rajin-rajin Yang semangat Yang sabar Ya sampai berhasil Sehat selalu ya Pak Sehat selalu Mas Sandro Sama Mbak Yuli Juga sehat selalu Sukses selalu Semakin ganteng Semakin mudah Semakin berhasil Bagus ya Kalau dibilang Semakin ganteng Iya Semakin ganteng Semakin mudah Ini kaos kok kaya Iya lah Roto kok kaya Oke Segitu aja ya teman-teman Sosanga dan see you Bye-bye Bye-bye